PEMBICARA 1 Dalam perjalanan sejarah, Aceh memiliki unsur tari, syair dan karya sastra berlatar belakang perjuangan. Di sebuah daerah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, juga terdapat pula sebuah tarian yang menggambarkan perjuangan melawan kolonialisme, berupa seni tari yang dimainkan oleh laki-laki. Tarian tersebut bernama Landuk Sampot. Sanggar yang masih berusaha melestarikan tarian Landuk Sampot adalah sanggar seni Cahyo Keluat. Sanggar ini dibentuk sekitar tahun 1991 oleh Nailul Autar. Ia cukup berminat dengan warisan orang tua terdahulu hingga memutuskan untuk membentuk sanggar tersebut. Sanggar ini bernomisili di desa Lawisawah, kecamatan Klut Timur. Klut Timur merupakan sebuah kecamatan pemekaran dari kecamatan Klut Selatan. Secara umum penduduk Klut Timur menggunakan bahasa Klut dalam percakapan sehari-hari, karena penduduk Klut Timur umumnya berasal dari suku Klut. Dari kota Fajar, butuh waktu sekitar satu jam untuk menuju desa yang dituju. Perjalanan juga harus melewati beberapa desa lain, jalan berbatuan dan gunung Sikorong. Landuk Sampot adalah sejenis tarian perang. Tarian ini sudah ada pada masa penjajahan Belanda, dan oleh karena itu, tarian ini mengambil filosofi gerak peperangan melawan Belanda. Direktorat Kesenian Dirjen Kebudayaan Kemendikbud bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh berusaha melestarikan beragam seni dengan melakukan kegiatan revitalisasi seni yang hampir punah, yang merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kesenian yang nyaris lekan dimakan waktu dan dilupakan generasi saat ini. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya pewarisan seni kepada generasi muda. Salah satu prosesnya adalah melakukan dokumentasi kesenian tradisional agar dapat dilestarikan dan dikembangkan. Termasuk pula melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seniman dan akademisi, survei, penelitian, pelatihan tahap atau TOT, sara sehat, perekaman dan penulisan, pelatihan ke sekolah dan masyarakat, dan pementasan hasil tari tersebut. Tari Landuk Sampot adalah salah satunya. Sebenarnya secara historis, Landuk Sampot ini berkembang seluruh di wilayah Keluat. Yang adalah kalau lebih rindinya seluruh di wilayah Keluat. Kalau Keluat itu dimulai dari ujung Mangki sampai ke daerah Sidikalang. Tapi ini kita percuali lingkupnya khusus Keluat. Seluruh desa-desa yang di daerah Keluat, itu sebenarnya Landuk Sampot ini ada dulu. Pak Wahalim adalah pimpinan sanggar Cahayu Keluat. Lelaki yang berprofesi lain sebagai petani ini, telah mengenal Landuk Sampot sejak kelas 5 sekolah dasar. Landuk Sampot ini maknanya, makna dari Landuk Sampot. Landuk itu tarik, Sampot itu memukul. Menari sambil memukul. Seperti itu kan perang-perangan sambil pas senjatanya. Tapi lama-kelamaan, Landuk Sampot ini pada awalnya bukanlah dirancang sebagai seni. Ini secara historisnya. Bukan dirancang khusus untuk seni. Pada awalnya, Landuk Sampot ini mula-mula sesuai menurut kerajaan dulu, itu zaman peperangan. Karena kondisi perang itulah, Landuk Sampot ini kemudian membudaya menjadi sebuah ritual latihan perang. Jadi semula latihan perang-perangan, pukul-pukulan. Jadi lama-kelamaan sudah membudaya, artinya dilengkapilah segerak-gerak-gerak. Setelah itu seluruh desa Keluat, desa Keluat tadi ada. Jadi lama-kelamaan, karena ini dikhawatirkan oleh kolonial dulu, penjajah Belanda, sebagai merangsang masyarakat ini untuk kuatnya melawan penjajah, maka ini agak diredar-redam sedikit. Peragaan tari Landuk Sampot yang mirip latihan ketangkasan tersebut dianggap oleh kolonial sebagai ancaman. Belanda kala itu menerapkan beragam pembatasan terhadap tarian ini. Salah satunya, Landuk Sampot ini hanya boleh ditampilkan pada malam hari, hanya boleh ditampilkan sebagai hiburan di kerajaan setempat, bahkan hingga pelarangan total. Tak ada catatan yang otentik mengenai siapa yang menciptakan Landuk Sampot. Namun bila ditanya, sebagian besar masyarakat setempat akan menjawab bahwa tarian ini diciptakan oleh Ahmad Said, Mas Said, dan ada pula yang menyebut Mat Said. Masyarakat memiliki penyebutan nama berbeda-beda, namun merujuk pada orang yang sama. Menurut riwayat yang dipercaya, pencipta tarian ini menghilang dan tak memiliki kuburan. Ia menghilang di wilayah Delong Sikorong, yang kelak wilayah tempat menghilangnya diabadikan menjadi namanya, yaitu Delong Mas Said. Tarian Landuk Sampot terdiri dari 10 orang penari yang berbaris, saling berbaris dua, dan saling berhadapan, namun sesekali saling membelakangi. Terakhir adalah dua orang syahi atau penyanyi yang menyampaikan syair berbahasa kulut. Sekilas dari sisi musik yang dimainkan, kita akan merasakan percampuran langgam. Salah satu yang paling terasa adalah Melayu. Nuansa Melayu memang melebur di seni tradisi di sebagian wilayah Aceh sebelah timur. Karena secara geografis, wilayah ini berdekatan dengan banjar Melayu, yang dominan kental pengaruhnya di wilayah Sumatera bagian tengah. Lalu, Syair Landuk Sampot ini menjelaskan tentang apa? Sebagai media dakwah sebenarnya. Dari apa? Untuk tari pertama itu kan seperti itu. Kemudian tari kedua kita, seperti media dakwah tadi, kita beri nasihat di sana. Ada nasihatnya untuk pemimpin bagaimana, untuk masyarakat bagaimana. Kemudian tarian ketiganya, kita memperkenalkan daerah Pak. Kita dari tarian ketiga, kita nyanyinya Delos Korong Cibeno Rembang di Babu Dalan, Belawi Sawah. Itu Delos Korong itu yang jalan menuju kemari tadi. Itu Delos Korong namanya. Tempat jalannya masuk kele sawah itu. Kemudian di tarian keempat juga nyanyiannya berisi juga seperti itu untuk nasihat juga. Kata-kata nasihatlah bagi kita semua gitu. Untuk mengiring tari Landuk Sampot, sejumlah alat musik disertakan untuk dimainkan, yakni dua orang pemain canang, dua pemain gendang, satu pemain seruling, dan satu pemain gong. Gong dan dua alat pukul lainnya dipukul menggunakan batang rumbia. Alasannya agar suara yang dihasilkan lebih halus. Lalu alat musik gendang sebelum digunakan terlebih dahulu didekatkan dengan api. Hingga saat ini, karena nilai historisnya, sebagian orang menganggap bahwa Landuk Sampot adalah tarian khusus, hanya dapat ditarikan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah Keluat. Sebenarnya bukanlah boleh orang lain. Boleh. Tapi nampak-nampaknya, yang bisa ikut betul-betul melakukan Landuk Sampot ini memang orang keluar. Karena sesuai menurut sair-sair ini, kami tidak merubah. Tidak kami kreasi barukan. Asli masih dari segi gerak dan dari segi sair ini. Landuk Sampot ini bukanlah milik orang lesawa. Milik orang keluar. Kebetulan memang sekarang yang belum punah di lesawa. Lain desa-desanya sudah punah. Ini adalah penyebabnya, namanya Landuk Sampot ini seolah-olah milik orang lesawa. Pak Nailul, yang menjadikan Landuk Sampot sebagai bahan karya tulis skripsi pada tahun 1989, memahami mengapa seni ini menjadi langka. Pertama sekali, mengurangi minat. Pertama dulu, penonton. Penontonnya dulu, kalau seni lelak sampai ditampilkan pemuda dan pemudi. Perempuan lahir. Jadi karena ini, lama-kelamaan, dibatasi. Tidak boleh lagi ikut serta perempuan. Tidak boleh ikut serta perempuan lagi dari para pemain tadi, yang pemuda-pemuda dulu, kurang selera lagi, kurang semangat. Kemudian dibatasi lagi ruang geraknya. Ruang geraknya begini, dibatasi. Karena ini disangsikan, Landuk Sampot ini memicu keberanian masyarakat melawan penjajah, maka dibatasilah waktu tampil. Hanya dibatasi di rumah-rumah para raja-raja. Misalnya sunnah rasul, atau jika panggil. Itu saja. Kalau dibatasi demikian, kan jarang tampil. Ini penyebab dari kekurangan dari tampilnya dalam Sampot. Landuk Sampot ditarikan sekitar 30 menit. Namun dalam agenda pertunjukan yang memiliki keterbatasan waktu, tarian Landuk Sampot dapat diperingkas. Landuk Sampot memiliki empat gerakan utama. Pertama, Kedidi. Sesuai namanya, Kedidi merupakan representasi gerakan burung Kedidi, yaitu berupa gerakan burung yang mengintai ataupun menyambar lawan. Biasa juga disebut Kedidi Sembar, karena ada gerakan semacam menyambar dalam bagian ini. Kedua adalah Kedayung. Gerakan ini juga disebut sebagai mengayuh sampai atau mengayuh rezeki, karena saat tari ini diciptakan, transportasi masyarakat setempat masih menggunakan sampan untuk melintasi sungai. Ketiga, Parang. Parang menurut bahasa masyarakat setempat, ialah menebas habis lawan. Gerakan memainkan senjata, menebas hingga menikam lawan menggunakan pedang. Dan terakhir adalah Sampot. Sampot diartikan sebagai gerakan memukul. Gerakan memainkan pedang memancing musuh terlebih dahulu untuk keluar dari persembunyian, lalu kemudian diserang. Ada gerakan berputar-putar pada bagian ini. Konon disebutkan putaran tersebut diartikan sebagai kemenangan. Pustum itu pada awalnya dulu putih. Dari ini, sekarang ini sudah diperbarui, jadi dipermudah catnya merah. Dulu ini bukan dicat. Para pemain itu makan sirih. Makan sirih itu kan campur dengan tepung apa itu? Kapur. Dengan sirih itu, itu warnanya merah. sebelum dia memukul atau melecut, ini dimasukkan ke lidah dulu. Tarik seperti ini. Sehingga ini merah. Itulah. Putihnya kustum itu tadi di mana yang banyak kena, itu berarti dia kalah. Banyak yang kena, kena pukulan, itu berarti dia kalah. Itulah sebagai wasitnya, tandanya capnya ini. Ini sejarahnya merah ini. Pada awalnya bukan dicat. Polos ini. Merah ini karena merah, karena makan sirih tadi. Atribut lain yang digunakan dalam kelengkapan kostum adalah bulang. Bulang adalah sejenis pengikat kepala berwarna kuning keemasan. Lalu, songket yang secorak dengan baju. Kaos lengan panjang, ikat kain songket warna hijau atau senada dengan baju. Celana hitam dan paru, sejenis tongkat yang digunakan sebagai pedang yang terbuat dari bambu. Dan terakhir, setiap penari dilengkapi sebilah kayu atau rotan, yang pada awalnya diletakkan di lantai. Kita pakai kayu di tarian anak-anak sampo seperti ini. Ini sebagai senjata, Pak. Senjata, misalkan ini perang. Eh, pedang. Karena kita main di tarian itu ada seperti ini, ini mainkan pedang. Kemudian bawa seperti ini, ini menandakan bawa tombak panjang. Bahwa seperti ini, ini kan semacam apa namanya itu. Kris. Pak Rencong. Seperti ini. Untuk tetap melestarikan tarian ini, Pak Nailul melakukan regenerasi penari di sangkarnya. Pak Nailul memutuskan merekrut pemain-pemain cilik agar ilmu tari ini dapat dipelihara lebih lama oleh sebuah generasi. Tidak begitu banyak jejak perjalanan tarian Landuk Sampot dalam menoreh prestasi. Karena tarian ini sendiri baru hendak akan direvitalisasi setelah sekian lama tenggelam dari ingatan banyak orang. Salah satu risalah perjalanannya yang membanggakan tarian Landuk Sampot pernah dimainkan oleh warga desa Lawe Sawah dalam pon tahun 1987 kalau Loksmawe menjadi tuan rumah. Harapan kami, Pak, untuk pemerintah juga untuk itu membadan pelestaran seni daya yang terpunah. Kita ini dibakitkan kembali lah dicobalah ada untuk event-event untuk ditampilkan kita ini untuk di luar biar mereka kenal semua. Supaya kita ini bisa maju terus untuk membina mereka biar kita semangat membina mereka terus. Bahwa kesenian ini nantinya menjadi ikon menjadi milik dari pemerintah daerah menjadi modal sosial khususnya seni yang bisa dibanggakan ide tintas daerah dan yang sudah-sudah kita daerah yang kita buat program ini menjadikan seni ini perda yang harus diajarkan di sekolah-sekolah dan disosialisasikan di sanggar-sanggar. Indahnya syair dari landuk sampot ini begitu selaras bila dijadikan sebagai pelengkap keindahan alam yang tersaji dengan hamparan sawah, gunung, dan sungai di wilayah ini. Harmonisasi indah ini semoga tetap terjaga tidak hanya menjadi kewajiban putra-putri lawi sawah namun juga generasi peduli kelestarian seni di Indonesia. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati